Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara pijat pada tangan yang cedera atau pergelangan tangan yang sakit atau jari tangan ada yang bermasalah. Ikuti tutorialnya dan teman-teman, tangan kiri dan tangan kanan itu jika ada masalah, sakit pada pergelangan akan membuat kita tentu sangat sakit. Ikuti terus videonya, simak cara pijatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Subscribe, like, dan share videonya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya terapi... Ini tangan sakit ya. Jadi, teman-teman, ini bagaimana kalau tangan ini, ini kalau begini sakit ya. Nah, jadi kalau begini dia sakit. Coba sekarang, masih sakit. Masih ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada masalah di bagian ini, pergelangan tangan, sebaiknya cara pijatnya begini. Ini tekan di sini. Tarik ke bawah. Nah, kalau kita menekan, menarik ke bawah, ini terlihat tuh. Nah, ini tangan bisa bergerak ya. Kalau dipijat di bagian ini, itu akan terasa sampai ke ujung. Pijat di bagian ini. Ini meridian yang berhubungan ke ujung. Kemudian, dari belakang di titik ini. Pas di bagian ini. Pas di bagian ini, dipijat dari atas ke bawah begini. Menekan terus, cara menyelesaikan pergelangan tangan yang bermasalah. Jadi, keseleo di tangan bisa diatasi dengan cara pijat seperti ini. Ini untuk keseleo di cedera pergelangan tangan. Caranya, ini memijat di bagian sini. Tapi, jika bengkak, jangan memijat pada bagian yang bengkak ya. Jadi, teman-teman, jangan memijat pada bagian yang bengkak. Kalau yang ada infeksi, jangan dipijat. Kemudian, yang meradang ya. Ini kendalanya tadi ini sempat agak sakit di sini ya. Kemudian, kalau cedera pergelangan tangan, ini cara pijatnya begini. Tarik ke bawah. Kemudian, di tengah-tengah ini, tarik lagi begini. Tarik juga di bagian ini. Dari atas ke bawah. Pas di tengah-tengah tulang di sini, ditekan. Begini. Kemudian, teman-teman, bisa menggenggam seperti ini. Seperti bersalaman. Kemudian, putar begini. Tapi, tidak sepenuhnya memutar begini ya. Tidak. Hanya menggerak-gerakkan begini di atas dan di bawah. Nah, kemudian, tarik begini. Tarik begini. Dan, arahkan ke bawah. Kemudian, tarik ke depan begini. Biasanya, kalau tangan cedera sama seperti di kaki juga, ini bagian-bagian yang terganggu biasanya. Kalau adanya di luar, ini di bagian ini ya. Di bawah mata, apa, di bawah ujung tulang dari atas, tulang lengan bawah. Tarik begini. Kemudian, tekan begini. Jadi, menekannya itu, jempol dari bawah menekan, dari atas menekan, telunjuk dari bawah begini. Sambil menggerak-gerakkan, tapi tidak terlalu keras. Kemudian, mengambil di telapak tangan bawah, seperti ini. Nah, kemudian, balikkan telapak tangan, pijet begini. Pijet lagi begini. Terus, mengikuti ruas-ruas di jari tangan. Tapi, kalau yang di sini bengkak, jangan memijet pada bagian yang bengkak, karena itu bisa mengakibatkan cedera pada meridian. Kemudian, mencubit-cubit di sini. Lakukan tekanan dari atas menggunakan jempol, dari bawah menggunakan jari tengah, tekan, tarik, sampai ke ujung. Seperti itu. Kemudian, teman-teman bisa memijet pada bagian ini. Ini terasa sakit. Biasanya. Biasanya terasa sakit. Tetapi, kalau memang tidak ada masalah di bagian tangan, itu biasanya tidak menimbulkan kesakitan tentunya. Tapi, kalau misalkan tangan terlipat masuk begini. Kalau tangan terlipat masuk begini, maka jangan lagi memijetnya ke atas begini. Kalau dipijet ke atas begini, meridiannya akan makin melemah. Dan yang di belakang makin ketarik. Jadi, cara pijetnya begini. Ini cara pijet tangan. Kemudian, menggerakkan di sini. Nah, ini kalau saya gerakkan di sini, ini titik pijet refleksi tangan, digerakkan pada bagian ini. Ini tangan bisa bergerak dengan sendirinya, tanpa disentuh. Oke, jadi teman-teman silakan untuk subscribe, like, dan share videonya ya. Supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini masalahnya tadi sering kayak kesemutan. Sekarang coba menggenggam lagi begini. Sudah tidak? Ya? Oke? Nah, jadi ini sudah tidak sakit lagi, Alhamdulillah. Karena ototnya sudah kembali pada posisi, dan meridian sudah kembali pada posisi. Jadi, teman-teman, itu secara singkat, bagaimana cara mengatasi tangan terkilir, tangan keseleo, atau ada susah menggenggam. Nah, itu gangguan pada tangan secara umum itu ya. Jadi, nanti ikuti kami terus dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Karena nanti di tutorial berikutnya juga, saya akan menunjukkan titik refleksi pada telapak tangan, dan bagaimana cara pijatnya. Oleh karena itu, teman-teman, silakan untuk ikuti kami. Kami akan selalu berbagi tutorial di channel YouTubers Pijat Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi umur yang panjang, kemudian selalu diberi kesehatan, dan tentunya semoga semua urusan kita dalam urusan rejeki dilancarkan. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menggenggam, sudah tidak sakit kan? Oke.